Halo Sobat Cerdas, melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan membahas perbedaan atau lebih tepatnya keunggulan Flip dan OY. Perbedaan pertama mengenai kode unik. Flip memberikan kode unik sebesar sekitar 50 rupiah untuk nominal yang tidak bulat, sedangkan untuk nominal yang lebih bulat, maka kode uniknya lebih besar. Sedangkan di OY, kode uniknya biasanya di atas 200an rupiah, angka persisnya tidak dapat ditebak. Ini menyulitkan jika kita ingin mengosongkan atau menyisakan sejumlah dana tertentu di rekening pengirim, karena pasti jadi ada sisa beberapa rupiah, jadi tidak bisa bulat sisa saldonya. Kan tetapi, OY memberikan kode unik 0 rupiah jika menggunakan metode transfer melalui virtual account dari bank mandiri atau CIMB. Dengan cara ini, nominal transfer tidak ditambah dengan kode unik, jadi jumlah yang ditransfer akan sama dengan jumlah yang diterima. Perbedaan kedua adalah jam operasional. Flip masih menerapkan jam operasional Senin sampai Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Sedangkan OY sudah 24 jam 7 hari seminggu. Tapi, bukan berarti pasti selalu lancar, karena dulu pernah juga transaksinya nyangkut, dan butuh penanganan di jam kerja juga setelah pengajuan laporan. Tetapi, sekarang sudah lama tidak pernah nyangkut lagi, mungkin sistemnya sudah lebih diperbaiki. Perbedaan ketiga adalah daftar bank tujuan maupun pengirim yang tersedia. Untuk Flip saat ini hanya ada 10 bank saja, sedangkan OY sepertinya semua bank ada, karena ada 109 opsi di daftarnya. Dari 109 pilihan ini, apakah semuanya bisa dipakai dengan lancar? Saya tidak tahu karena tidak bisa mencoba semuanya, tetapi, kalau dulu ada bank-bank yang lebih lambat prosesnya, tetapi sekarang sudah jauh lebih cepat. Jika sobat pernah mengalami kelambatan atau transaksi nyangkut saat menggunakan OY, bisa ceritakan di kolom komentar ya, karena ini akan sangat membantu kita semua. Perbedaan keempat adalah waktu proses. Flip secara tertulis meminta 10 menit untuk mereka memproses, sedangkan OY secara tertulis meminta 3 jam. Tetapi secara aktual, saya mendapati bahwa waktu proses keduanya terasa sangat cepat, kurang dari 10 menit, bahkan bisa 2 menit sudah selesai. Dan untuk OY sendiri, ada pilihan menggunakan virtual account yang prosesnya terbilang instan, hanya beberapa detik saja. Perbedaan kelima adalah biaya untuk transfer over limit, Di mana Flip mengenakan biaya Rp2.500 per transfer setelah mencapai akumulasi transfer dalam satu hari lebih dari Rp5.000.000. Sedangkan di OY, jika akumulasi transfer mencapai Rp5.000.000 dalam sehari, akan dikenai biaya sebesar Rp2.000 saja per transfer. Kesimpulannya, OY punya keunggulan lebih dibandingkan Flip, yaitu terutama pada jam operasional, bank tujuan, serta biaya over limit. Oke sobat cerdas, demikian video kali ini semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk aktifkan notifikasinya. Karena satu subscribe darimu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, salam cerdas. Terima kasih, salam cerdas.